Pelantikan tiga pejabat direksi perusahaan daerah perkebunan atau PDB Kahyangan Jember Jawa Timur menuai protes. Sejumlah buruh perkebunan berunjuk rasa menolak direksi baru karena dinilai tidak mempunyai kemampuan mengelola perusahaan perkebunan. Unjuk rasa digelar di depan kantor pendopo Bupati Jember dan kantor DPRD Jember Jawa Timur pada kami siang. Dalam aksinya pengunjuk rasa yang berasal dari kalangan buruh perkebunan menolak pelantikan tiga pejabat baru PDB Kahyangan yakni Sofian Sauri sebagai Direktur Utama, Ismaul Haki sebagai Direktur Produksi, dan Leni Puspitasari sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Masa menilai ketiga pejabat tersebut tidak memiliki kemampuan mengelola perusahaan perkebunan karena bukan berasal dari perkebunan. Ingin ketemu Bupati. Kalau Bupati tetap tidak ingin ketemu dan memaksakan tiga direksi yang menurut kami tidak tepat, maka dimanapun kami tetap menolak. Tetapi kalau kita bisa ketemu, ditemukan dengan mereka, ditemukan dengan pansel, ditemukan dengan praktisi-praktisi perkebunan, akademisi, dan lain-lain publik. Yang penting bukan dari pansel, datangkan semuanya dari pansel, sehingga objektif. Biar publik sudah yang menilai sekarang. Ini logikanya saja. Nakoda kapal, pelayaran, yang selama ini berkecipung di laut, kok iso-iso dipilih menjadi Direktur Perkebunan. Dalam aksinya, mereka ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Jember, yakni Ketua Komisi D, Siswono. Ia berjanji akan membawa aspirasi buruh ke rapat pimpinan DPRD setempat. Hasil aksi saudara-saudaraku ini pada saat ini akan saya bawa ke rapat pimpinan. Ini wujud kata semangat dari saudara-saudaraku bagaimana eksistensi PDP ke depan, saya yang nanti lebih mensejahterakan rakyat. Kan seperti itu? Harus. Kernawan Mustika, Kompas, TV Jember, Jawa Timur